Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Ja'alal ulama' sirajul ummah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin. Sallallahu alaihi wassalam, sahib as-safa'ah. Wala alihi washabihi al-ladhina tab'u ila yawmil qiyamah. Ammahbad. Hadrat al-muhtaramin. Boro alim, boro ulama' wabil khusus. Ibu nyai simbah hajah mutasya'ah badawi. Yang kami hormati. Kaulah ta'zimi. Yang kami hormati. Yang kami hormati. Haji Habib Mahfud. Soho ibu nyai. Yang kami hormati. Adik Kaulah. Romo G. Haji Ulul Albab. Al-Hafid. BDI yang saya hormati. Soho ibu nyai yang saya hormati. Yang saya hormati. Ibu nyai hajah. Siti Masliha. Yang saya hormati. Segenap Dewan Pengurus Putra dan Putri. Santri Wan dan Santri Putri. Yang saya banggakan. Saya jadi kaget kehilangan backing vokal. Tak kira nanti kalau ada backing vokalnya kan saya tak duduk. Biar yang mbak-mbak yang salawatan saya tak mendengarkan. Biji syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alameh. Semua Santri sehat. Bergas. Waras. Cerdas. Orang kurang beras. Alhamdulillah. Salawat salam. Semoga melimpah. Pada baginda Nabi Agung Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mendapatkan luberan. dan rahmat syafaatnya. Amin. Allahumma. Amin. Hari ini malam ini malam yang sangat berkesan bagi saya pribadi. Ya. Selama ini saya tidak tahu ternyata di pondok kita banyak vokalis. Banyak santri yang bisa melantunkan salawat, melantunkan Al-Quran, melantunkan Jurmiyah, Imriti, dan Alfiyyah. Begitu rupa dan begitu banyak nada lagu yang saya sendiri jadi bingung lagunya. Tapi insyaallah ini menunjukkan ada kreatifitas, ada kecerdasan. Amin Allahumma. Amin. Amin. Semoga ini menjadi motivasi bagi para santri. Bahwa untuk senang, orang hidup itu kan cari senang. Betul? Orang hidup itu cari senang. Senang di dunia, senang di akhirat. Orang hidup itu cari bahagia. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Malam ini kita semuanya senang. Betul? Senang, berbahagia, sambil berdendang. Ya. Tapi berdendang yang menghantarkan kita menjadi makin cerdas, makin berilmu dan berkualitas. Amin. Allahumma. Amin. Tadi saya terkesan banget ketika Sandri melantunkan Bet-Bet Alfiyyah itu. Saya jadi ingat, sudah lama banget karena saya juga jarang mulang Alfiyyah. Jadi saya jadi ingat. Dulu waktu saya ngaji Alfiyyah itu ke Simbah. Itu ada bet yang saya sangat terkesan. Cuman lagunya rapal sih ya. Itu tadi kalau dengan lagu yang tadi enak banget. Bet-Nya kan begini. Fakut yakunani munak karoeni kama yakunani muarrofaini. Coba lagunya gimana tadi? Mbak Yang tadi, Mbak Itoh tadi mana? Nah itu kalau dilakukan itu, ini bisa dipersepsikan oleh para pemuda yang sedang mencari apa. Ini dulu bet ini mengesan kepada saya karena bet ini sangat mengesan pada saat anak muda mencari cinta. Stop, 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 stop. Cinta itu kan banyak macamnya kan? Naik bocah cilacap itu RB. Letter mobilnya R? RB apa RB? Cinta makanan. Kalau Banyumas apa R? RA. Ya Allah. Kalau RB itu RAI? Kalau Banyumas R? RA. Apa? Jangan diteruskan bahaya nanti. Coba Mbak dinyanyikan betnya tadi Mbak Sabah. Apal enggak? Fakut yakunani munak karoeni kama yakunani muarrofaini. Apal enggak Kang? Bet yang tadi lagunya gimana? Yang tadi Mbak Itoh terakhir itu, nadanya bagaimana? Ini menggambarkan ketika santri bingung. Anak MTS tamat mau kemana? Betul? Aliyah tamat mau kemana? Ini pegang nih bet ini. Tamat aliyah mau kemana? Tapi kalau paham bet ini maknanya. Fakut insyaallah tidak akan kemana-mana. Tetap di Miftahul Huda. Kalau sudah paham bet ini. Ini lagunya Kang. Fakut yakunani munak karoeni gama yakunani muarrofaini. Ini lagunya tadi. Yang tadi yang Mbak siapa itu tadi? Saya jadi sangat terkesan dengan bet nada tadi. Jadi terkesan juga ingat dengan bet ini. Oke lah kalau saya nggak bisa menyanyikan setidaknya saya bisa mengureka. Tapi anak-anak itu kan butuh, butuh berdendang. Oke berdendangnya nanti saya jelaskan maknanya. Fakut yakunani ini berbicara tentang maktuf dan maktuf aleh. Tahu maktuf? Bab ngatof. Ngatof itu dalam bahasa Indonesia itu kata sambung. Anasing disambung, anasing disambungi. Ada yang menggandeng, kudu anasing digandeng. Kalau dalam konteks ilmu, guru harus bergandengan dengan murid. Bergandengan dalam hal mencapai tujuan bersama yaitu meluhurkan ilmu. Yaitu ta'wimil il, ilmi. Mengagungkan ilmu. Kasirun mintula bin ilmi lam yanalul ilma. Banyak orang mencari ilmu. Ora oleh ngilmu. Ora ketemu buahnya ilmu. Apalagi barokah dan manfaatnya ilmu. Nah harapan kita semua yang ada disini kan kepengennya. Ya dapet ilmu. Betul. Terus dapet barokahnya ilmu. Dan mendapatkan buah dari manfaat atau buah dari ilmu. Apa itu buah dari ilmu? Yaitu hidup yang baik. Hidup yang sejahtera. Hidup yang bahagia. Bahagia dunia dan bahagia akhirah. Banyak orang mencari ilmu tidak mendapatkan ilmu. Banyak orang mencari keterampilan tidak mendapatkan keterampilan. Banyak orang mencari pengetahuan tapi tidak mendapatkan pengetahuan. Nah pentingnya orang bersantri berbelajar ngaji di pondok. Itu adalah bagaimana agar santri. Satu mendapatkan ilmu. Barokahnya ilmu. Buah manfaat dari ilmu. Itu satu. Nah terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Lagunya bagaimana Kang? Lagu Kuna ya lagu. Jamani Simba ya. Ya seperti itu. Bagu guys eli 250 telinga Astani «Aakut Ya kunani mu'arabababababababababababa» Ya janganlah tak apa rasanya. Yeah kan dalam tangan. Gambian anak топkababah кстати npn. Gama yakuna ni mu'arbababababababababababababab. Selain itu seperti itu langsung dan segera dikati. Di omong nanang bocah-bocah setik pas. Udah gede maksudnya loh. Nek domong nanang bocah cilik jangan rapas ya sih. Kuduhnya bocah cilik balik disitu. Aduh gimana ini ya. Ya pokoknya saya sampaikan cukup didengarkan kali ini saja. Setelah itu jangan dipikirkan. Kalau kau mau cari gandengan loh. Ini jarennya kitab Alfiah loh. Jarennya mbak mbak mikir sini pada apal Alfiah jarennya. Kalau saya ini sepada hilang kabah ketungguh mikiri bocang, mikiri banyu, mikiri bocah pada melebu, bocah gendeng pada bocor. Ini hilang kabah. Ini pada ada manfaatnya saya kok tadi dapet kerentek kepengen ngormatilah. Oh bahasa ngormati orang ngapan Alfiah. Jadi kemutan. Dulu ada bed yang termemori kuat disini. Kalau kau mau cari gandengan, ya gandengan yang dikenal. Gandengan yang dikenal. Ngapain cari gandengan yang tidak dikenal. Ini kalau kau mau cari guru, ya guru yang sudah kenal. Ngapain cari-cari yang belum kenal. Kalau kau mau cari tempat setudi, ya cari yang sudah kenal saja. Teruskan saja. Daripada repot-repot cingurung kenal. Durung karuan. Betul? Ya kalau yang sudah MTS ke Aliah kan sudah kenal. Ada kurangnya atau ke SMK atau ke... Ya makanya kalau disini saja lah. Kan sudah kan kenal. Ada kurangnya, ada lebihnya sudah kenal. Apa-apa kalau sudah kenal kan? Insya Allah pahit pun menjadi manis. Karena sudah kan kenal. Susah pun bisa menjadi kita bahagia. Ada kurang pun kita bisa mendapatkan tambahan. Karena sudah kan kenal. Fakot yakunani munakkaorani gama yakunani mu'arro faini. Tapi ada juga ada kalanya. Ada kalanya memang. Kadang-kadang mendapatkan gandengan sing oraken kenal. Gandengan sing urung kenal. Urung ngerti belum mendapatkan informasi yang cukup. Ini butuh waktu yang panjang untuk satu saling mengenal. Yang kedua saling menyesuai-menyesuai. Jadi harapan kita santri yang sudah belajar disini tiga tahun lanjutkan. Lanjutkan karena kita sudah saling mengenal. Kalau kudah saling mengenal insya Allah guru dengan santri ada rasa satu. Bisa saling membantu. Apalagi kalau gurunya sudah kenal keadaan santrinya. Insya Allah kalau ada santrinya kurang-kurang sedikit saja kurangnya. Kurang rajin tapi sedikit? Sedikit. Kurang sergeb tapi sedikit? Sedikit. Kurang aktif jama'ah tapi sedikit? Sedikit. Insya Allah dimaklumi. Kenapa? Karena mengenal. Bayarannya telat. Telat sedikit. Ya dimaklumi. Kenapa? Karena sudah mengenal. Kalau yang belum mengenal. Perkara yang belum saling dikenal, belum saling mengenal, itu punya potensi terjadi ikhtilaf. Apa? Halo. Biasanya ngibing-ngibing sih ya. Yang ngerti cakmikir, mandan, temenan, ya guys. Degelag. Deg? Degelag. Biasanya setelah ini. Teg. Masya Allah. Tadi kita sudah disugui. Apa namanya? Emotional question. Emotional. Membangun rasa. Rasa bahagia, rasa senang. Saya khawatir tadi, jangan sampai di saat tadi ada tampilan-tampilan solawat, tampilan-tampilan santri. Saya harapkan semuanya itu rasanya senang. Senyum, manggut, manggut, bahagia, dan ceria. Berarti yang merasakan itu Anda masih normal. Emotional question-nya itu masih standar. Nah kalau ngaji, mandan, ngantuk, ya wajar. Jangan sampai pas ngaji sampai yang cuat-cuat, goyang-goyang. Nah itu ada yang kongselet. Nah sekarang kita bangun IQ, intelijensi gue, dan kita bangun lagi spiritual question. Nah santri harapan kita, ada semangat yang luar biasa agar santri itu punya kemampuan olah fikir dan olah fikir. Halo? Pikir dan dikir. Apa itu pikir? Terus? Terus ya? Terus ya? Kita melihat kejadian, ada angin ribut. Apa ada angin yang enggak ribut? Ada angin yang tenang tapi bikin orang ribut. Itu angin yang dari makhluk hid hidup. Anginnya tenang tapi bikin orang ribut. Nah kalau ada angin ribut ini, sampai jangan ribut. Cukup tutup hidup. Baca Alhamdulillah. Irungku esih normal. Orang kena koro, korona. Jadi canda tanda ini dengan sehat orang kena korona. Anak angin, sing orang ribut, keluar dari makhluk hidup tapi bikin orang ribut. Itu namanya anda normal. Alhamdulillah. Oh berarti candanya nyobar mengenduk. Enduknya gratis maning. Alhamdulillah. Jadi setiap ada peristiwa itu langsung. Apa? Aduh kurang sarapan ya. Anggarannya ayat, ceritanya disambut minimal dengan baca, zikir. Aw. Wanablukum bisarri wal khairi fitnatau wa ilayna turja'un. Oke modelnya santri odek kan ya. Anggarannya di odek orang tang. Tapi mending. Anak maning santri sih modelnya model apa? Model ramesan. Anggarannya rames, menyet, mecicil. maaf-maaf bukan mencicil apa bahasa Allah saya mencicil siapa ya saya alhamdulillah meripatasi bisa beruh ramah jadi santri itu terhadap seluruh peristiwa alam itu menjadi ulul albab bukan karena ulul albab jadi saya memang Al-Quran bilang begitu menjadi orang yang ulul albab orang yang memiliki kapasitas otak otak kanan otak kiri dan terkoneksi dengan hati nurani kalau otak kiri kan hanya berpikir dua kali dua sama dengan empat terkoneksi dengan hati nurani ketika menemukan peristiwa agung langsung subhanallah oh ini peristiwa agung di luar sana ada kekuatan Allah subhanahu termasuk hari ini sampai yang kok sampai hari ini malam ini eh si mundok menang pesawan saya kadang berpikir ya Allah subhanahu alhamdulillah pesawan itu ada apanya pondoknya masih serba kurang betul? kurang apa? betul-betul betul-betul kurang lunas goli pada sehari betul-betul kurang lancar goli pada membayar banyu betul? betul kurang air kok masih ada anak masih mau bertempat disini kok bisa ya? itu dari mana? Allah subhanahu yang bikin kamu datang kesini yang bikin kamu betah disini yang kamu bisa bertahan disini yang kamu mau bertempat disini sampai hari ini belum pulang sudah ada anak sudah ada pondok yang sudah memulangkan saya kemarin kebanjari negara santri sudah diriburkan kamu hari ini masih ngaji itu apanya? oh yang pesawan pengurusnya suaranya main-main solawatannya main main-main apa betul itu yang bikin kamu betah? terus anggar pengurusnya balik HP kayaknya mbak mau siapa sih? vokalis kualitas balik HP kok mau balik? wah repot ya bukan itu insyaallah ini adalah bagian dari kudrot min irodatillah la'allah humyar jing kembalikan ini semua bahwa ini semua adalah Allah 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 ikhman dan kakau sedih dong apa itu? apapun yang kita dapatkan hari ini kita bisa berdiri saya bisa duduk duduk tok benikmat betul? sebab akewong orang bisa jagung merga wudunen kakeyan nduk mulanya karena jatah mamenduk jaluknya cakeyan mbok wudun ini karena mamenduk gak kubay lah nyongora mbok wud Alhamdulillah hari ini bisa duduk bisa berdiri bahkan tadi bisa nyanyi nyanyi bisa bersolawatan lagu nerak kelalen aku kerungus pisan langsung kelalen lah Masya Allah itu semuanya nikmat dari Allah panjenengan semua anak-anak sampai hari ini masih kerasan masih betah entah karena apanya saya juga gak tahu itu semuanya pasti rizki rahmat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala yakinkan sampai hari ini hei Mas Santri perbaiki niat Anda luruskan keyakinan Anda sampean disini semata-mata fa insyaallah jalan Tuhan yang telah ditentukan jalan Allah yang telah digariskan sampean mondok disini betul? kalau itu keyakinan pasti Allah akan menolong membantu membimbing dan menyukseskan kita semua amin Allahumma amin min alamatin min alamatin najhi fin nihayat arrujumu ilallah fil bidaya di lagu di lagu min alamatin min alamatin dan aku bakal nyanyi saya takutnya kalau pintar nyanyi nanti saya ketunggu nyanyi terus orang bisa mulai ngaji bagi tugas masalah sing nyanyi nyanyi ya nyanyi ya kan sing ngaji saya bisa nyanyi saya bisa nyanyi kalau sendirian gano ginnom saya seneng nyanyi siku semuanya tuara patut melah sing nom nom ya kan lelah sing tua nyanyi sing nom kon ngapa kon beringis min alamatin najhi fin nihayat arrujumu ilallah fil bidaya min alamatin najhi iku setengah sangking piro piro tanda tengere najah ada yang namanya najah siti najah siti najah siti ke wadun najah ke beruntung sukses wadun sing sukses karena takiran oleh double ya Allah bolos orang tahu kepenang penangan batira jamangah turun kepenangan kepenangan ke najah siti najah urung lunas keselip oleh kartu kartu tes ya Allah itu orang yang beruntung salah satu atau sebagian tanda orang itu akan beruntung fin nihayat what is nihayat do you know help me to nihayat itu itu artinya ya nihayat nihayat itu ending apa ending ada happy ending kalau film itu kan yang dicari happy ending istilah itu senangnya itu pakai ikatan cinta happy endingnya apa itu endingnya yang dilihat kalau orang kepengen sukses di endingnya mungkin ini mulang becas setik sih masalah ya jangan tanya seorang itu tidak apa-apa itu rupanya lah jadi melihat santri itu jangan melihat sekarangnya jangan lihat hari ininya jangan lihat saikini saikini gudik ya Allah saya dulu gudigen saya mondok kelas 4 MI dan mondok di kesugian gudik ikut mbah ya masya Allah disunduki pakai apa rija kanantang kadang di apa rel kereta api itu manggang apa bereta kena waktu masih panas di sentrop sentrop jangan lihat itunya ya Allah bahkan sampai saya kuliah itu masya Allah rambut rawal rawil karena orang tidak tukis sampo saya mikir tukis sampo siji mendoan siji suka madang mendoan apa sampoan ah suka madang sampoan kaya kaya kata orang mikir patsa orang mikir apa-apa jangan lihat itunya jangan lihat prosesnya lihat apa ending lihat sinetron juga jangan lihat depannya depannya lakon nangis sedih diculik terus dipenjara ya Allah di fitnah ya kan dicerai lagi ditinggal menikah lagi aduh kasihan astagfirullah jangan lihat itunya ending jubulah jadi bos jualan bakso sukses endingnya kamu itu kalau lihat sinetron jangan diputer langsung ending jangan kamu mondok juga begitu hari ini jalannya itu ada yang gudikan alhamdul betim besok tangannya Arab gomadai duwitsing apa ya Allah kalau hari ini bajumu mungkin sering hilang sering ketriwal kalau kamu ikhlas insya Allah besok kamu akan jadi orang yang keluwian kelambi kayak mbak islah ini terlampai kayak bingung lingang itu kayak bojok ya Allah dulu yang pondok kurang kelambi loh kok yang ngerti-ngerti ini ya Allah dulu kurang baju saya dulu ya Allah baju itu kurang bahkan saya sempat saya mondok kamarnya bareng sama anak SMA itu kalau kuliah saya enggak punya canajin itu kepingin kuliah mau canajin dadak nyilih nyilih ke teman saya yang anak Jakarta kan anaknya orang kaya nyilih saya ngepengin tulis Levi ya Allah tapi Alhamdulillah InsyaAllah hari ini artinya jangan lihat prosesnya saya saya sering ceritakan anak santri hari ini anda makan mungkin satu kali dua kali makan tiga kali ngerti tentang tahlil kadang-kadang saya dulu kalau di pondok saya nyongruh tentang tahlil nyongruh pengurus ya Allah anu undangannya sepuluh pengurus serong puluh anu pengiwis ya ya Allah ya Allah ya Allah segitu-gitunya dipondok kalau dipondok dulu saya wajib Senin kemis kalau malam Senin ya enggak mesti saul ke kampus jalannya jauh naik sepeda 7 kilo bayangkan pitung kilo ngepit apa anak bocah zaman siki dalam sekolah ngepit saya naik sepeda ngepit puluhnya sampai mahrib Isadhan sudah komat masih di kampus kalau saya makan di kampus seribu kalau di pondok paling 200 rupiah eman eman cukup minum air kran sampai pondok jam 8 baru buka jangan lihat itunya jangan lihat kasihan santri ya kayak gitu mas jangan itu proses orang itu hidup harus merasakan pahit betul dan kalau sudah pahit belakangnya manis berrakit rakit ke hulu hari ini kamu sakit kamu ditempa kamu dibikin payah kamu dibikin susah dibikin lempoh kegiatan tapi kalau ini kamu ikuti dengan turja'un kembalikan pada Allah ya Allah terima kasih ya Rob di situasi seperti ini di situasi pahit di situasi kurang ma'am kurang minum kurang tidur saya masih bisa jamaah saya masih bisa ngaji Allah ya Rob kau begitu sayang kepadaku kau begitu cinta kepadaku dalam situasi yang berat masih bisa melantunkan ayat-ayatmu kalam-kalamu harus terima kasih syukur kepada Allah subhanahu dan nanti akhirnya kalau sudah proses ini pahit insyaallah endingnya akan baik ning syarat semuanya kembalikan kepada Allah hari ini kamu mondok disini bukan karena apa-apanya bukan karena brosur betul brosur hanya sekedar informasi awal sekedar wasilah kamu datang kesini mondok disini bukan karena rayuan bukan karena iming-imingan bukan karena segala macam promosi dan iklan tapi karena Allah yang menggerakkan kaki kita sehingga datang kesini Alhamdulillah kalau itu sudah menjadi keyakinan kita min alamatin najhi fin nihayat apa artinya di depannya ada khobar mukoddam khobar yang didahulukan maka di belakangnya harus dicari ada muktadamu akhor apa itu di awal perjalanan apa itu setarnya kita harus mulai yakin pada Allah kalau hari kemarin kamu mondok mas kamu kok gelem-gelem yang mondok dipaksa orang apa-apa wingi begitu gak masalah kenapa kamu mondok disini mas melu-melukan canek ya Allah gak apa-apa kemarin begitu hari ini kamu mondok disini aku diberikan petunjuk jalan oleh Allah subhanahu Allah yang menggerakkanku disini maka Allah yang akan memberikan bahkan menjadikan aku sukses Allah subhanahu bukan tempatnya bukan fasilitasnya bukan temannya tapi itu semuanya dari Allah subhanahu yakinkan ini ini namanya ulil alba orang yang otaknya hatinya langsung terkoneksi tersambungkan langsung ingat bahwa kita semuanya dalam pengawasan dalam kontrol dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala itu penting yang mencukupi hanya Allah Nabi salawat Allah tiada Tuhan yang mencukupi ala nabi sing betah na sing nyenangna sing gudik na aja aja kalau yang gudiknya jangan Allah karena belejut murat ya Allah kalau itu cukup di hati ya Allah aku diwikudik gusti Allah eman besok nyongar babi wong sukih alhamdu sing nyehatna gusti Allah sing mayukna gusti Allah sing minterna gusti Allah tiada Tuhan salain Allah la ilaha illallah oh iya saya jadi ingat ini cuman lagunya lalisi ya tadi lagunya selawati ada lagi bet yang saya jadi ingat saya itu kalau modelnya kalau ada bet-bet atau ayat atau hadis yang mengesan tak tulis tulis terpindahkan jadi ingat terus wafihtiyah rila yaji ulmun ila ta'at di lagu nasi bikini mbak yang lagu tadi gimana yang lagunya mbak tadi ini juga terkait dengan ya santri bisa terkait dengan perjodohan ya bisa kan tangi padahal kayak melek kan kumun aku bucah cili kepikiran ya Allah astagfirullah ini juga terkait dengan itu artinya kalau mungkin yang dekat-dekat kenapa harus yang jauh-jauh terus gampangannya kayak gue lah ya dekat dalam arti satu dekat pikirannya dekat pikirannya yang kedua dekat kulturnya kultur tau ya oh anas ngedek-gedek ya berarti ngerumok kena waraketangurabaha merapapa sementing iskatangurabaha nyambungah kulturnya maksudnya begini ya enggak nuwa ya kita tidak menganjurkan sih enggak nuwa kalau yang dekat yang kenal ada ngapain yang jauh yang tidak yang belum kenal dalam keadaan normal dalam keadaan yang apa tidak dururat ya jangan mendatangkan domirmun pasir kalau masih mungkin mendatangkan menggunakan domirmut pasir gue naik cara bocah lagi ngajin aku naik cara bocah lagi mencari kehidupan mencari jati diri yang paham itu jemelu-melu wisduwe ya maksudnya kang imam mbak itoh maksudnya maksudnya loh maksudnya ya wong sudah ada kedekatan hit maksudnya kedekatan apa sih loh nanti dulu jangan dipotong satu kedekatan pemikiran pada-pada mikirna miftahul hudha ada kedekatan kultur kebiasaan yang sama apa pola yang sama di miftahul hudha maka ada kemungkinan ter apa tercipta chemistry apa gue lah kalau yang ini dipakai insyaallah pada-pada miftahul hudha ngundi anak dijenengi miftahul hudha alhamdulillah ini terus terang bet-bet yang kayak gini saya ingat betul jadi terima kasih menjadi teringat kembali bagi para santri dalam konteks mengaji ya juga sama kita yang sudah saling mengenal di mts nya lanjut disini sampai 6 tahun karena sudah mengenal orang yang banyu di mana orang yang bolos di mana orang yang liker di mana orang yang caranya khidmah kayak gini bahkan tahu semua oh apa habib senangannya tidak misalnya ayam goreng misalnya misalkan oh albab sudah tahu seleranya oh kalau saya misalnya godongan budin misalnya ini enggak jika seringan cimplung aduh ini namanya munfasil ini mun orang nyam orang nyambung artinya kalau sudah ada mutasil ada itisol ada persambungan insyaallah katus dene santri-santri yang sudah datang dulu ada santri yang masyaallah mereka akan simbah dari MTS sampai melanjutkan disini enam tahun ya Allah sampai dapat jodohnya juga santri putri ya maksudnya santri putra dapat santri santri putri sekarang barokah bocay karena mendapatkan itisol putra putrinya itisol dengan gurunya juga itisol ada persambungan sehingga ada pendampingan sampai hari ini masih dipikirkan ditanyakan didoakan menjadi sangat barokah itu yang bisa menjadi salah satu apa pengkayaan pengayaan dari kajian sampai ngaji nahhu ternyata ada sisi lain yang menjadikan kita punya apa pedom pedoma santri-santri juga harus berpikir begini neke pengen sukses neke pengen berhasil gelem maura gelem yakudu menapaki jalan-jalannya orang sukses halo di Al-Quran juga disebutkan amhasibtum antadakhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladhin kholaw min koblikum apakah kau mengira apakah kau menduga emangnya gampang jadi orang sukses apakah kau mengira aku akan sukses walamma ya'tikum sebelum datang kepadamu masalul ladhin kholaw gambaran hidup orang-orang yang terdahulu masad humul baksa mereka orang-orang dulu yang sukses para nabi para suhada para olia masad humul bak sa terus siapa wadhurra'u wazul zilu mereka mendapatkan baksa hidup yang susah wadhurra'u dan penuh kekurangan kemelaratan kerepot bahkan wazul zilu mereka mendapatkan goncangan hidup halo sampean mengkondok wistau merasa susah burung tapi susahnya bukan karena susah yang dialami oleh para guru-guru kita para wali-wali kita para pimpinan-pimpinan kita susah kamu paling sekedar telat air betul paling telat ma'am paling telat apa lagi mau dikirim bora telat telat kiriman mending berarti ada jatahan kalau anda belum merasakan pahit yang segitu baik walamma ya'tikum sampai kamu menjerit menangis mata nasrullah betul kan ala nasrullahi terus si gorib ayatnya gimana ya terus saya kalau di depan santri malah kelalan jadi kamu jangan mengira begitu mudahnya bisa sukses kalau kamu belum merasakan pahitnya hidup di pondok belum merasakan susahnya hidup di pondok bahkan mengalami goncangan yang luar biasa saya dulu ada santri yang mengalami goncangan yang luar biasa di kelas satu normal kelas dua normal naik kelas tiga anaknya gak ada disini saya ceritakan aja pulang ke rumah tanpa izin saya utus pengurus mental gak ditemu saya utus guru BP orang teman akhirnya saya datang orang ditemani masya Allah katanya apa niki kenang jin bisu katanya kenang jin bisu tapi orang tuanya ngomong bah niki poken lari tetap gudu mondok beripun sarannya harus teman dua bulan di rumah gak mau kemana-mana hanya duduk di depan tv gak mau cerita gak mau matur gak mau apa-apa ini goncangan yang luar biasa orang tuanya goncang mbahnya goncang anaknya juga mengalami goncangan pikiran tiba-tiba membocor main kalem ngajinya serget tiba-tiba mengalami goncangan yang begitu hebat karena itu bagian dari proses yang harus dialami santri tapi karena orang tuanya pokokin kudu mondok yaudah kita bareng-bareng berdoa tidak lama alhamdulillah tiba-tiba ibunya telpon alhamdulillah berangkat ke pondok sampai tamat MTS bahkan tidak mau pulang akhirnya melanjutkan disini sampai enam tahun awalnya kita sudah pesimis pecah koyong ini apa bisa lanjut pecah koyong ini apa bisa terus ternyata bisa itu goncangan dan anaknya sampai sekarang keluarganya dengan kita seperti saudara anak papa ya datang kemarin datang meskipun sudah tidak mondok disini masih sering datang mau berangkat mondok lagi jaluk pangas dan datanya didatangkan kosong lagi murah cimplung ya Allah ini artinya apa ini goncangan yang memang harus dialami para san ketika anda mengalami goncangan bersiap-siaplah anda akan mengalami apa yang disebut namanya sakina kedamaian tumaknin bergoreh kok anda tahan bertahan sabar anda akan tumakninah dan anda akan mulai mungkin itu proses yang namanya kasar proses mulai terbukanya jalan pikiran ilmu mulai merasakan lazatnya ilmu mulai merasakan lazatnya ngaji mungkin harus diuruk-uruk baru itu terasa jadi santri kalau mau sukses harus merasakan itu sampai sambat-sambat peripun bagaimana ini ya Rob kok anak kami begini kok tingkahnya begini ya Allah sampai semuanya pasrah kepada Allah akhirnya anak itu mendapatkan jalan hidayah amin Allahumma jadi kalau yang sedang tidak betah saya sampaikan orang tuanya mari kita bantu mari kita bersama-sama ikhtiar ketika situasi itu sedang dialami itu sedang mengalami goncangan mungkin Anda sedang mengalami goncangan untuk merobek untuk membuka hijab yang itu hijab harus dibuka dengan goncangan nah akhirnya anaknya mendapatkan kefutu ngaji kepenar sorokan lancar dan akhirnya melanjutkan ngaji terus Alhamdul nah ini yang santri harus sadar merasakan ini harus diakini sebagai proses proses yang memang harus dijalani jadi jangan sampai ketika ada masalah ada persoalan terus berhenti terus putus asa terus mengakhiri segala hal itu dilihat akhirnya sampai di kelas satu pintar di kelas dua pintar kelas teru hilang kelas dua enggak pate pintar enggak pate rajin misalkan kelas dua agak rajin kelas tiga rajin tumat minah ini namanya innamal amrubil huatim orang yang pandai memanage akhir dari berjalanan nah kalau sudah makin lama di sini harusnya makin baik jangan sampai makin lama makin mengendor kalau sudah menemukan pola seperti ini insyaallah akhirnya anda akan jadi anak yang baik innamal amru bil khuatin jadi persoalan kamu di pondok nanti dilihat akhirnya di pondok hari ini prihatin betul hari ini susah ya Allah jarang ketemu mama mama apa biung gaya mama kamu ngantin pinggir laut kamu mama jarang ketemu papih papih barang gunung suka vera papih bapane maksud jarang ketemu bapane jarang ketemu biyung jarang ketemu bokayune tapi insyaallah hari ini sampai imsak menahan insyaallah dari simpanan sampai mengengken itu menjadi buah tadi saya baru ngaji anak-anak ini jani kitabnya kalau bagus sekali yang ikut ngaji anak-anak yang hapalan Quran bagus sekali tapi sayang yang ngaji malah singapal Quran bila miki saya lagi ngaji tentang hikmah hikmah Al-Quran baru halaman liman ini puasa ini bagus kalau yang sedang ngapalin Quran ikut ngaji karena ini tanggah fatihlah fatihlah jadi masyaallah ada yang sangat penting untuk saya sampaikan bahwa dari hadis yang Anda apal semuanya ini kan hadis terkenal bahkan dari hadis ini sulusul minal islam sepertiga dialektika diskursus atau pembahasan tentang ilmu islam itu bermuara dari hadis ini tapi diurekan oleh musanaf ini sampean kalau kepingin mendapatkan banyak dari proses yang Anda alami hari ini di pondok ini banyak potensi yang menjadikan Anda orang hebat menjadikan Anda orang diakhirnya kenapa jam 11 diakhirnya tuf tuf lihun kalau Anda ingin tuf lihun apa tuf lihun beruntung bejak sukses bahagia pokoknya the best the best jadi orang yang baik orang yang sukses itu ada wabdahu ilaihil wasilah jadikan apa yang Anda punya Anda lakukan Anda miliki bahkan Anda rasakan hari ini sebagai wasilah ya Allah ya Allah kudikan telung tahun orang mari mari kudikan muki-muki ini kita sedaranya kudok tinga pura dosa alhamdul mintakan pada Allah munajat ya Allah kudikan 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 kurang turun kurang kurang ngaji ma'am kurang turun kurang ya Allah jadikan kekurangan ini menjadi simpanan ya Allah yang akan saya petik buahnya nanti di akhir hidupku menjadi kecukup semuanya itu menjadi wasilah itu menjadi apa dimaned diniati tadi ada satu amal kalau enggak diniati dengan baik pahalanya hanya satu buahnya hanya satu hasilnya hanya satu tadi dianjurkan kalau ada satu amal di apa ya di elaborasi di elaborasi apa ya Mbak Israh elaborasi apa ya ngomong korbo cinta sekian ya di ya di elaborasi lah astagfirullah di dipetakan 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 diteliti diurekan dicermati yang saya lakukan hari ini memiliki nilai apa yang saya rasakan hari ini mempunyai nilai apa yang saya punya hari ini memiliki makna apa jadikan itu niat ya Allah hari ini saya susah saya kurang kustikuloniati sebagai riadoh apa sebagai riadoh sebagai pembelajaranku disini ya Allah saya hari ini susah kurang kurang banyak masya Allah misalnya disini banyak kalau kurang itu anggap itu sebagai ya Allah ini mungkin saya sedang melatih untuk mengurangi nyongpamere mengurangi saya harus banyak bersolek obat saya sedang disayang Tuhan supaya saya jarang keluar bambutnya metal orang dinarung atus ada manfaatnya enggak ada manfaatnya jadi sampai lagi nah nafsa anil apa janya fa innal jannata ma'wah oh ya Allah kalau hari ini saya enggak punya baju bagus hari ini saya enggak punya kerudung baru jadi saya memang harus banyak sederhana hanya prihatin ben aku lebih disayang Allah amin Allahumma itu diniati ngaji mau dipin tersampaian mulanya kudunga orang ngaji itu jadi ulul albab menggabungkan olah fikir dan olah fikir menggabungkan antara intelligence equation dengan spiritual equation antara otak dan hati nurani secara nalar ditemukan secara basiroh dirasakan sehingga anda akan menemukan yang namanya apa namanya mendapatkan namanya tumak ninah dalam berlajar dalam mengarungi hidup diniati lagi ya Allah hari ini kurang di pondok kurang ini kurang itu ya Allah mungkin ini menjadi jalanku untuk lebih bersyukur kepadamu terus jadi satu peristiwa anda mendapatkan tujuh makna dan ada tujuh pahala tafudhulu a'malul ibadih li kasratin niyati amal seorang hamba akan unggul menjadi amal yang memiliki banyak makna karena akeh nya niat karena banyaknya kita memaknai hidup ini contoh contoh anak bocah sholawatan kayak Miki tadi seru gue sholawatan waduh sebenarnya lagunya lupa dari lagunya bagaimana itu yang tadi terakhir itu mungkin kalau niatnya enggak benar enggak dapat apa-apa paling dapat tepuk tangan darah orang nyanyi tepuk tangan darah orang nyanyi orang nyanyi berarti keprok keproki salamah berarti keproki salamah kalau niatnya enggak benar hanya dapat prok prok maka harus diniati apa niatnya satu apa ya li'ilharis salamah untuk menebarkan salamah salamah yang kedua apa li apa li'insyatil ibad lima habatir rasul untuk membangkitkan hamba-hamba ini mencintai rasulullah sallallahu alaihi wassalamu'ala lagi salamah lagi salamah lagi menghibur lagi salamah lagi nghibur lagi lagi galau lagi puyang nyanyi lagi puyang lagi puyang lagi puyang mulai salamah kadang salamah salamah itu akan indah terasa karena bertemu antara yang dinyanyikan dengan situasi batin ada apa situasi batin yang nyambung dengan yang dinyanyikan janeke sini lagi para salamah lagi puyang banget lagi puyang nyanyi salamah tapi kalau hanya itu yang dinyati tidak dapat apa-apa maka tadi supaya bisa ngerti kudunga haji kudunga haji oke lah kamu bersolawat tapi kudunga haji hanya pegang mic jarang haji nanti jadi hanya satu yang kau dapat tapi kalau dengan haji anda bersolawat anda berdendang banyak yang kau dapat amin Allahumma amin itu santri kudunga semangat ya kamu datang disini karena petunjuk dari Allah itu semuanya adalah bi kudratillah bi iroda di sini mohon maaf tidak banyak yang bisa dibanggakan tidak banyak yang bisa dibikin anda senang anggap saja ini adalah jalan hidup yang harus aku lalui agar aku menjadi orang yang biasa hidup dengan kesusahan dengan keprihatinan inna khuzainal muna fi konatiril mihan sesungguhnya gedungnya anugrah hidup itu harus dimulai dengan banyaknya kepahitan banyaknya kesusahan yang hebat lagi ini anak santri biasa susah biasa pahit kok tersenyum alhamdulillah biasa rakasa biasa lara kok tersenyum ini berarti santri yang hebat yang akhirnya akan mendapatkan banyak kehebatan amin Allahumma amin ini alhamdulillah sudah jam 11 monggo dilanjutkan jadi yang perlu diingat ya unwishing wish kenal biana maksudnya melanjutkan ya sing wish perak biana apa tadi betnya ayo coba dinyanyikan betnya gimana yuk dibacakan Pak Kod Pak Fikhti ya oh ini lagunya jadul Pak Fikhti ya jadi kalau yang sudah nyambung ada yang sudah saling mengenal ada yang sudah ada apa kedekatan ada ngapain cari-cari yang belum kenal belum nyambung maksudnya ngaji 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 ngajin ngajin bocet setik jodoh ya maksudnya bocet setik kalau bocet MTS alias maksudnya ngaji ngajin sambungkan teruskan supaya tidak ngugal lebih baik nambal daripada ngugal selamat pada santri yang sudah berhataman semoga hatamanya itu betul-betul memberikan pengaruh apa pengaruh memberikan barokah apa barokah pengaruh baik supaya menjadi lebih baik lebih baik ngajinya lebih baik khidmahnya lebih baik jadi masih ada banyak saya sampaikan santri karena teluk anak model santri singkaya jeruk anak santri singkaya semangka anak santri singkaya beratawa malih sampai model singkiki anak santri singkaya jeruk harum baunya harum baunya enak rasanya itu jeruk semangka mambun raguna tapi rasanya juga beratawali mambun langu ya Allah rasanya baik ini ada di diratu nasih ya semoga sampai jeruk 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 man manis ngajinya pintar ahlaknya baik syukur suarnya didengar enak maksudnya didengarnya ngomongnya kepenak ngajinya kepenak ya kalau tertutur kata enak syukur merdu orang merdu ya apa-apa tapi yang penting ya seperti jeruk itu baunya harum tapi berkualit jangan hanya baunya harum tok ning rasanya orang genah apa itu ada tapi insyaallah santri kita semuanya santri misalnya apa semangka ya enggak apa-apa suaranya rapi orang merdu tapi ngaji ini pinter ahlak bagus amin Allahumma kita doakan semoga pondok pesantan miftal huda tambah barokah amin Allahumma amin santri-santrinya betah istiqomah amin Allahumma amin guru-gurunya diberikan kesabaran ketabahan dan istiqomah amin Allahumma amin sarananya pembangunannya terus bisa berkembang maju amin Allahumma amin ilah hadirat nabi Mustafa Muhammadin salallahu salam alihi wazwaj wazwaj al-fatiha rahul al-fatiha malik ya milen iya kan abudu ayyya kan istanah Allahumma misla quim sallallahu al-fatiha shan ilah ruhi yiji shibah bad bihana fiyo jati iliyas wajaj jati shah yuni shah waj shan ilah ruhi walid yallah Al-Fatiha 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 Surahubaladzina Namda'alihim Sarang berdoa Saya pimpin bersama ya Allahumma Inna nas'aluka Wa natawassalu ilaika Bi nabiyika Nabi rahmah Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad Attawajjahu bika Ila rubbi Fi hajati Lituqdoli Allahumma Shafi'hu fiyya Allahumma Inna nas'aluka Wa natawassalu ilaika Fi walibi Simba Zaini Ilyas Zaini Ilyas Ya walidi Attawajjahu bika Ila rubbi Fi hajati Lituqdoli Silahkan semuanya berdoa Doakan orang tua Keluarga Dan guru-guru kita Semuanya Allah Silahkan semuanya berdoa Silahkan semuanya berdoa Minimu Silahkan semuanya berdoa Terima kasih. 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 Terima kasih.